Apa ini? Saya tidak tahu. Video yang dirilis Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu ini memperlihatkan penindakan tim gabungan atas upaya penyelundupan narkotika nyeris ganja ke wilayah Bengkulu di Jalan Lintas Curup, Kabupaten Rejang Lebong. 143 kg ganja kering senilai 700 juta rupiah diangkut menggunakan truk dari wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Agar tak diketahui petugas, paket ganja disembunyikan di antara pupuk kandang. Ratusan kg ganja ini rencananya akan diedarkan di wilayah Bengkulu serta kembali diserundupkan ke Jakarta melalui jalur darat. Tiga orang sopir kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan pemeriksaan, pengiriman narkotika ini merupakan kali ketiga. Setiap perjalanan, ketiga tersangka menapat upah 50 juta rupiah. Kali tersangka lebih kurang tiga kali. Ini kali ketiganya, Pak? Dengan tujuan Bengkulu atau tujuan Bengkulu? Sama. Ada tujuan Bengkulu, ada tujuan ke provinsi lain, tapi mereka lebih besar arahnya ke Jakarta. Untuk total barang yang mereka bawa sendiri, memindahnya memang sebanyak ini? Ya, 143 kg. Dan kalau kita taksir dengan uang, itu lebih kurang 700 juta. Barang bukti ratusan kilogram ganja kering dan truk pengangkut saat ini masih berada di kantor BNNP Bengkulu untuk pengembangan kasus jaringan narkoba lintas daerah. Ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan hukuman di atas 5 tahun penjara.